Hai gimmick Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi ini ini tuh segmen yang saya pernah senang segmen tahu pertanyaan hayalan ini pasti pertanyaannya iya pertanyaan suka yang tidak mungkin terjadi di kehidupan kamu tapi harus kamu jawab pertanyaan halo 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 sekali dan harus kamu jawab ya tahu ya nggak boleh nggak tahu gitu apanya harus dijawab soalnya ini juga lagi cuma hayalan gitu cuma pertanyaan hayalan aja Oke siap Oke gini pertanyaannya nih misalnya misalnya kamu tuh dilahirkan kembar gitu sama tokoh-tokoh yang besar yang ada di dunia inilah boleh penyanyi boleh wanita boleh tokoh yang ada di Indonesia boleh tokoh yang ada di luar negeri boleh artis siapapun siapapun terserah gitu itu itu kira-kira kamu tuh pengen kembaran sama siapa Hai saya pengen punya kembaran sama diri saya sendiri kan itu bukan tokoh besar yang tokoh besar yang tokoh sekarangnya sudah ada gitu Hai kalau dilihat dari kembaran saya nggak ingin kembar dengan siapa-siapa saya hanya ingin menjadi diri saya sendiri Iya saya tahu saya tahu itu bagus kalau misalkan iya harus kalau misalnya kembaran saya lebih ke dedikasi orang tersebut misalkan kalau misalkan saya pengennya sama Christian Ronaldo nih ya kayak Ronaldo saya nggak pengen mukanya kembar kayak kayak Christian Ronaldo kemudian saya terkenal gitu kan saya enggak saya lah saya lebih ke dedikasinya dedikasinya Ronaldo iya pekerja keras Oh berarti kembaran dari karakternya karakter kuat tapi kalau secara fisik gitu kira-kira ada nggak kan banyak nih cowok-cowok ganteng di luar sana tokoh-tokoh besar artis-artis gitu masa nggak ada sih satupun yang terlintas gitu kayaknya saya kalau kembar sama dia keren nih Oh cowok-cowok Korea tuh ganteng-ganteng banget tuh enggak enggak sih Iya lebih ya Ronaldo kamu mirip sama Ronaldo gitu mau kalau badannya ya hahaha gitu kan sehat atletis gitu iya kan cowok high value man tapi kira-kira kayak kalau kamu tuh kembar sama Christian Ronaldo tuh untungnya apa di kamu gitu secara fisik nih kamu secara fisik mukanya mirip gitu badannya mirip tinggi besar kayak gitu tuh kayak kira-kira tuh keuntungannya buat kamu tuh apa mendapatkan banyak perhatian banyak perhatian ya pecinta sepak bola di seluruh dunia lagi ya wah keren iya 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 cuma itu kan rasanya kita kalau misalkan kemana aja kalau misalkan punya badannya badan yang bagus itu kan wah Ronaldo Ronaldo gitu misalnya cewek-cewek kan wah Ronaldo gitu ya tapi kalau misalkan saya mirip sama Kisar Ronaldo kemudian untuk di foto-foto saya viral enggak sih saya enggak suka yang viral-viral gitu saya enggak mau kayak gitu pengennya kalau misalnya kamu bisa terkenal kamu juga dari kamu jadi diri sendiri jadi misalnya ya kamu terkenal tapi karena orang lain yang terkenal itu kan sebenarnya Ronaldo ya kan tapi kamu nya tuh jadi kebagian kebagian nama apa namanya tenernya gitu ya ada yang minta foto sama kamu terus mereka posting kan belum saya foto sama Ronaldo nih tapi KW kan belum tentu kita se-happy yang yang maksud saya yang ditirukan ya itunya apa karakternya lebih ke karakternya lebih ke karakter emang sekuat apa sih karakter Ronaldo itu kok kamu kayaknya fokus banget ke karakternya Ronaldo itu kan merupakan salah satu pemain terbaik di dunia itu kan iya betul betul saya setuju merupakan salah satu pemain terbaik di dunia dan dia bener-bener mengasah skillnya itu oh dedikasinya sangat luar biasa dia tuh kayak gini apa ya karena dia menjadi sosok pemain sepak bola yang besar itu bukan bukan karena bakatnya aja gitu maksudnya dia bukan berarti tanpa kerja keras gitu tanpa latihan keras kerja keras enggak memang bener-bener dia mengasahnya lah ya maksudnya itu bener-bener mengasah mereka ke disiplinannya disiplin dalam berlatihnya itu katanya juga apa namanya yang lain itu udah selesai latihan gitu Ronaldo itu masih menambah jamnya untuk latihan terus kalau misalkan datang juga yang lain datangnya jam sekian Ronaldo datang lebih lebih awal lebih awal dan pulang lebih itu memang bener-bener itu yang lainnya itu high value male high value male bener-bener pria jarang hampir nya 1% ya maksimal ya maksimal ya iya saya juga apa pelakang itu lagi itu apa ngikutin si gamel bro gamel keren tapi tadinya tuh saya ngikutin bro gamel tuh bukan bukan dari HVM nya high value male itu bukan dari playlist episode Akhir zaman tuh, tadinya saya gak sengaja gitu Lihat, ada Yang soal ya judma, judj gitu sih Yang bahas tentang Zul Karmin gitu Nah, kan saya ngikutin Ini kok seru gitu, lama-kelamaan Ternyata dia punya Konten yang itu, tentang Kanteng maksimal gitu, saya ikutin juga Lah kok seru juga gitu, akhirnya saya seneng Nggak sih, ngikutin, gamal Kamal, karena kamu udah nyaranin tuh lama ya Saya paling baru, baru sekitar ya seminggunan lah Seminggunan ini tuh saya baru Tapi memang, gamal Gamal itu, ya salah satu Pria Pria langka ya Pria yang mengajarkan kita tentang Bagaimana kita menjadi seorang pria Bukan pria yang High, low Yang terima-dramaan ya Yang terima-dramaan enggak Dan itu, ada banget ya Di sosok Ronaldo itu ya Iya, kalau yang saya lihat Gamal juga, ngefans juga Masa? Iya Saya belum nemu tuh Maksudnya Ada, videonya ada Oh, saya belum masuk Videonya yang tentang Kita seperti Ronaldo Yang seperti, yang tidak Itu persen Itu ya, satu persen Enggak, yang gamal juga kayaknya ada Maksudnya Kita itu jangan suka Ya misalkan ke cewek nih Kan bahasanya juga Gamal kan juga ada yang ke cewek-cewek Emang iya, ganteng maksimal Cowok Enggak usah kita terlalu mengejar cewek Yang kegelisahan Yang kegelisahan, kegelisahan Para cowok gitu lah ya Ya itu rekomendasi banget Dan bukan hanya cuma sekedar Membahas tentang pria-pria aja gitu Tapi Ilmu Ilmu lain juga ada tuh Tentang Konspirasi tuh mantep banget Saya seneng banget Yaudah lah Thank you Ronaldo Kawi Terima kasih Yaudah Gitu aja Di segmen kali ini Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum Wr. Wb